Data dari Badan Pusat Statistik Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 adalah 78,12 naik di tahun 2022 80,41 namun turun 0,9 poin di tahun 2023 menjadi 79,51. Dekanat Fisipuner telah mencabut SK Pembekuan ke pengurusan BEM Fisipuner usai kasus pengiriman karangan bunga bernada satir. Akan seperti apa bentuk kritik yang diharapkan? Kita berbincang dengan Presiden BEM Fisipuner, Tufahati Wulayah. Selamat malam Mbak Tufahati. Selamat malam Mbak Friska. Kalau terakhir hasil kesepakatannya seperti apa dan siapa saja yang bersepakat dalam forum itu sehingga akhirnya pembekuan terhadap BEM Fisipuner ini jabut? Oke, jadi pagi ini kita sudah bertemu dengan jajaran dekanat. Di situ ada dekan, kemudian wakil dekan 1 dan 2, kemudian ada dari pihak Humas Unair, dan saya bersama dengan jajaran kabinet saya, 11 orang. Di sana kami berdialog terkait bagaimana, kenapa tiba-tiba Pak dekan mengeluarkan surat pembekuan kepada BEM Fisipuner. Karena surat itu kami terima di hari Jumat sore, sehingga setelah kita menerima surat itu, tidak ada diskusi lebih lanjut nih antara BEM Fisipuner dan juga dengan pihak dekanat. Dan di surat itu pun tertulis bahwasannya surat pemberitahuan pembekuan kepengurusan BEM Fisipuner. Jadi kami menganggap bahwasannya itu berlaku untuk seluruh kabinet, seperti itu. Jadi kami merasa keberatan, kenapa tiba-tiba kepengurusan kami dibekukan, BEM kami dibekukan tanpa adanya diskusi dan bertukar argumen lebih lanjut. Sebelum akhirnya dibekukan, sempat dibekukan, apakah ada tekanan terhadap tiga pimpinan BEM? Oke, tidak ada tekanan kepada tiga pimpinan BEM ini, dari saya, Wakil Presiden saya, kemudian Menteri Polstrat saya tidak ada tekanan seperti itu. Kami berkonsolidasi seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa. Mungkin tekanan itu datang dari buzzer gitu ya, atau mungkin orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya secara personal di WhatsApp, dan komen-komen yang akhirnya itu ad hominem di media sosial saya. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan, dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM Fisip Uner, itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan dekanan? Oke, jadi dari BEM Fisip sendiri dengan pihak dekanan, tadi menyamakan pandangan bahwasannya dekanat berpandangan bahwasannya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik, dengan penggunaan bahasa yang kurang lebih baik lah seperti itu. Tetap dalam koridor akademik. BEM Fisip juga akhirnya melihat bahwasannya, apa namanya, narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat, kami akan olah-olah lagi ke depannya. Tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan dari BEM Fisip, karena kami menganggap bahwasannya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru, atau misalnya tidak bisa dibatalkan, artinya tidak bisa disalahkan juga, karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tapi dari karangan bunga itu, apa yang akhirnya jadi evaluasi? Apakah dalam penggunaan istilahnya, kalau tadi dianggap substansinya tidak disesali, apa yang jadi evaluasi? Ini kalau dari Dekanat ya, yang disampaikan Dekanat kepada kami, yang disesali oleh Dekanat adalah penyusunan dari kata-kata. Cuma karena kami ini apa ya, orangnya, bukan orangnya, teman-teman ini selalu akhirnya berupaya untuk menyampaikan kritik dengan tegas dan berani, makanya kami berani untuk menaruh kata-kata yang demikian, seperti itu. Tentu saja ini berdasarkan hasil dari pertimbangan teman-teman, yang sudah tidak hanya berkarya dalam kali ini saja, tapi teman-teman juga berkarya dari sebelum-sebelum ini, termasuk itu ada kajian, pameran, kemudian poster juga, seperti itu. Jadi teman-teman dalam menyusun kata-kata hari ini, yang tertuang dalam karangan bunga tersebut, itu bukan tanpa alasan, seperti itu. Tapi apa respons kawan-kawan di BEM, Fisip Unir? Pasti sempat adanya pembekuan, tapi akhirnya sekarang dicabut kembali, tentu yang ikut bersama dengan Dekanat tidak semuanya diwakili. Nah apa-apa kesepakatan, apa yang bisa disampaikan ke anggota BEM lainnya? Oke, dari Dekanat tadi memutuskan untuk mencabut surat pemberitahuan pembeksuannya secara mutlak, mencabut surat pembukuannya secara mutlak, kemudian yang disampaikan Pak Dekan bahwasannya, tiga pimpinan BEM yang dibekukan, itu tidak disampaikan sebelumnya kepada kami, sehingga penafsiran kami adalah seluruh kepengurusan BEM, dan itu tertuang jelas dalam surat. Kemudian Prof. Bagong dan jajaran Dekanat menyampaikan, menitipkan pesan bahwasannya lebih hati-hati dalam penggunaan bahasa ketika mengkritik, tetap sesuai dalam koridor akademis. Itu yang disampaikan Prof. Bagong kepada jajaran kabinet yang hadir pada pagi hari ini. Baik, disampaikan oleh Dekanat, kritik dalam koridor akademis, dan ini juga yang tadi sudah disepakati bersama dengan kawan-kawan dari BEM Fisik Uner. Terima kasih. Tufahati sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam, Presiden BEM Fisik Uner, Tufahati Ulayah. Selamat malam.